Karena perkembangan teknologi, koneksi yang dahulunya memakai kabel seperti AUX dan RCA sudah berubah menjadi nir-kabel seperti Bluetooth. Adanya perkembangan tersebut, banyak speaker-speaker lama yang masih dapat digunakan terpaksa harus disingkirkan karena tidak dapat dipakai. Namun, alat ini dapat menjadi solusi agar perangkat dan speaker-speaker lama kalian tetap dapat digunakan sehari-hari. Mau tahu kan? Langsung aja kita cek produk PX-BRX-3600. Yang terdapat di dalam pembelian PX-BRX-3600 ialah 1 buah receiver transmitter 1 buah kabel AUX 1 kabel AUX-2RCA 1 kabel optik 1 kabel charger dan 1 buah panduan Tepat PX-BRX-3600 hadir dengan fitur-fitur yang tepat dan multifungsi yang dapat digunakan sebagai receiver maupun transmitter suara. Untuk fitur lebih lengkapnya, dapat kalian lihat di bagian review. Sebelum lanjutkan menonton video ini, jangan lupa di tombol subscribe pada channel kami dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak terlewat video terbaru dari kami. PX-BRX-3600 PX-BRX-3600 memiliki tiga fitur unggulan yaitu sebagai receiver bluetooth, transmitter bluetooth, dan bypass. Receiver bluetooth berguna untuk menerima sinyal bluetooth dari player bluetooth dan diteruskan ke speaker non-bluetooth melalui port output pada BRX-3600. Untuk transmitter bluetooth, BRX-3600 berfungsi sebagai pemancar bluetooth pada player non-bluetooth kalian untuk dapat disambungkan ke bluetooth speaker atau bluetooth headphone. Fitur bypass pada BRX-3600 berguna sebagai penyambung antara player dengan speaker atau headphone kalian apabila masing-masing dari perangkat memiliki port input-output yang berbeda. PX-BRX-3600 sudah tertanam baterai di dalamnya yang berkapasitas 1000 mAh. Sehingga kalian tidak perlu menggunakan listrik saat ingin memakai perangkat ini. Baterai pada PX-BRX-3600 mampu bertahan sampai 20 jam saat dipakai dari kondisi penuh. Jika baterainya habis, kalian dapat mengisi ulang baterainya menggunakan kabel USB yang sudah diberikan. Untuk adapter USB-nya tidak diberikan dalam pemberian. Kalian dapat menggunakan adapter aftermarket yang memiliki output 5V. Receiver transmitter PX-BRX-3600 sudah menggunakan bluetooth versi 5. Sehingga pemancaran dan penangkapan sinyal bluetoothnya sudah lebih baik dan tidak putus-putus. Pada bagian belakang, kalian akan menemukan sepasang antena bluetooth, dua pasang port input-output yang terdiri dari aux dan optik, dan port charger. Untuk mengoperasikannya, kalian dapat menekan tombol powernya selama 3 detik untuk menyalakannya. Untuk memilih mode receiver, transmitter, dan bypass, tekan tombol powernya 1 kali. Tulisan mode pada PX-BRX-3600 akan menyala saat sedang menggunakan mode tersebut. Berikut kami berikan contoh pengoperasian PX-BRX-3600 menggunakan speaker lama kami yang tidak memiliki bluetooth. PX-BRX-3600 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! PX-BRX-3600 untuk spesifikasi lengkapnya dapat dilihat di sini. PX-BRX-3600 memiliki dimensi dengan panjang 100mm, lebar 100mm, dan tinggi 20mm. PX-BRX-3600 merupakan produk yang multifungsi untuk dijadikan transmitter atau receiver pada bluetooth, serta bypass antara player dengan speaker. Mudahnya pengoperasiannya dan sudah diberikannya baterai yang tahan lama, menjadikan PX-BRX-3600 cocok dijadikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi, apakah kalian tertarik dengan PX-BRX-3600 ini? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe channel ini, share dan like video ini sebanyak-banyaknya, follow juga sosial media kami agar kalian dapat mengetahui produk apa saja yang tayang di channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya, hanya di Cek Produk ID. Terima kasih telah menonton!